Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Aryan Masrur Di video kali ini, saya akan berbagi kepada teman-teman Yaitu cara cek status kepesertaan antara aktif atau tidaknya Baik itu pemegang kartu BPJS Kesehatan maupun KIS Nah jadi bagi teman-teman yang ingin mengeceknya Teman-teman itu nggak perlu repot-repot ke kantor BPJS Kesehatan Karena kalian itu bisa mengeceknya hanya lewat HP saja Nah untuk cara yang akan saya lakukan kali ini itu tanpa melalui aplikasi JKN Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot membuat akun JKN untuk mengeceknya Oke tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke tutorialnya Nah langkah pertama, silakan teman-teman itu masuk ke aplikasi Facebook kalian masing-masing Jadi nanti kita mengeceknya itu melalui Facebook teman-teman Oke kita masuk ke Facebook Kemudian langkah selanjutnya, disini teman-teman silakan klik bagian pencarian Lalu di pencarian teman-teman silakan ketikan saja yaitu BPJS Kesehatan Oke kita ketikan BPJS Kesehatan teman-teman Kemudian kita buka Nah maka disini itu akan muncul yaitu akun resmi dari BPJS Kesehatan Nah untuk tanda resminya ada logo centang biru Disini teman-teman langsung saja klik BPJS Kesehatan Kemudian langkah selanjutnya, disini teman-teman bisa lihat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Baik itu JKN maupun KIS Disini teman-teman langsung saja pilih yaitu kirim pesan Nah maka nantinya kita akan langsung dialihkan ke Messenger Kemudian di bagian pesan teman-teman silakan ketikan saja yaitu Halo Cika Cika adalah nama bot dari BPJS Kesehatan Oke kita kirimkan teman-teman Kita tinggal tunggu balasannya Nah disini teman-teman bisa lihat kita langsung mendapatkan balasan Halo sahabat BPJS Kesehatan Saya Cika, asisten pribadi BPJS Kesehatan sahabat Nah disini teman-teman bisa lihat di informasi kepesertaan itu ada dua pilihan Yaitu cek status peserta dan cek tagihan peserta Nah karena disini kita itu akan mengecek terkait status kepesertaan Antara masih aktif atau tidak Kita langsung saja klik yaitu cek status peserta Kemudian kita tinggal menunggu balasan lagi teman-teman Nah disini kita sudah mendapatkan balasan lagi Untuk melanjutkan permintaan sahabat Masukkan nomor KTP atau NIC Atau nomor BPJS Kesehatan yang ingin kamu ketahui Jadi disini kita langsung saja ketikan untuk NIC-nya teman-teman Nah kemudian langkah selanjutnya Disini teman-teman langsung saja pilih yaitu kirim Kita tinggal menunggu balasan lagi Nah disini selanjutnya harap masukkan tanggal lahir Dengan format sebagai berikut Yang pertama yaitu tahun lahir Kemudian bulan lahir dan juga tanggal lahir Oke kita masukkan sesuai dengan format yang diminta Kemudian disini kita langsung saja pilih yaitu kirim lagi Kita tinggal menunggu balasannya teman-teman Nah disini kalian bisa lihat Kita sudah mendapatkan balasan Untuk atas nama NIC yang sudah saya kirim tadi Atas namanya itu sudah muncul Dan untuk jenis kartunya adalah PBI atau KIS PBI adalah nama lain dari KIS teman-teman Kemudian untuk statusnya disini itu masih aktif Nah sekarang kita ke contoh lain teman-teman Untuk NIC selanjutnya Yang contohnya apabila status kepesertaan kalian itu tidak aktif Oke kita langsung saja pilih lagi menu utama Kemudian kita pilih lagi cek status peserta Kemudian disini kita masukkan lagi untuk NICnya teman-teman Nah kemudian disini kita tinggal masukkan untuk tahun, bulan, dan juga tanggal lahirnya Kemudian kita kirimkan lagi Nah disini teman-teman bisa lihat Ini adalah contoh kepesertaan yang tidak aktif Namanya siapa sudah muncul Kemudian untuk jenisnya adalah pegawai swasta Dan statusnya itu tidak aktif Dan biasanya untuk kartu KIS yang tidak aktif Atau PBI yang tidak aktif Itu karena memiliki BPJS kesehatan Nah jadi itu dia teman-teman Untuk pembahasan kita kali ini Kurang lebihnya mohon maaf Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh